Relasi dibangun lewat interaksi, karena itu berinteraksi lah dengan cara yang menyenangkan. Jadi misalnya Anda mau bangun relasi dengan pasangan, suami istri, maka jadilah teman yang menyenangkan. Ketika kita menjadi teman interaksi yang menyenangkan, maka sudah pasti relasi itu dibangun lewat interaksi yang menyenangkan ini. Maka seberapa banyak Anda punya kesempatan gunakanlah itu untuk membangun relasi dengan interaksi yang menyenangkan. Itulah kenapa perlunya dalam keluarga family time, dalam pernikahan ada dating, pergi berdua yang menyenangkan, pergi sekeluarga yang menyenangkan tergantung dengan siapa kita mau membangun relasi. Relasi yang Anda bangun itu yang tidak pernah sia-sia, suatu saat akan ada gunanya. Karena itu mari kita sungguh-sungguh memahami bahwa dalam hidup ini relasi itu penting dan dibangun lewat interaksi yang menyenangkan.